Intro Halo para pecinta sepak bola dimanapun anda berada Berak bola balik lagi buat ngasih kamu info tentang sepak bola Nah info yang pertama nih pertandingan Jornata kelima seri A 2020-2021 Antara Ben Vento kontra Napoli di Stadio Ciro Vigorito Minggu 25 Oktober lalu mendadak jadi urusan keluarga nih Dua bersaudara Roberto dan Lorenzo Insigne sama-sama mencetak gol pada laga tersebut Roberto Insigne lebih dulu membawa Ben Vento unggul tepat setengah jam laga berjalan Usai memanfaatkan umpan Gianluca Lapadula Bagi Roberto itu adalah gol pertamanya di seri A Ia menangis terseduh-seduh saat perayaan gol dengan rekan-rekannya Senang karena akhirnya mencetak gol kompetisi kasta tertinggi Italia Namun pemain 26 tahun itu juga kecewa Sebab momen penting itu terjadi saat melawan kakaknya Kakak Roberto yang juga kapten Napoli Lorenzo kemudian menyamakan skor pada menit ke-60 Sebelum Andrea petanya memastikan kemenangan tim tamu 7 menit berselak Ini adalah kedua kalinya dalam sejarah seri A dua bersaudara saling mencetak gol dalam sebuah pertandingan Duo Hongaria Itzpan dan Ferenc Njers melakukan hal yang sama pada tahun 1949 Masing-masing bermain untuk Inter dan Lazio Dua bersaudara Roberto dan Lorenzo beda nasib dalam karirnya Jika sang adik baru merasakan gol pertama Lorenzo malah sudah mendekati 100 gol untuk Napoli Dan sekarang memiliki 92 gol di semua kompetisi Tim asal Spanyol itu berencana mengaktifkan klausul by back back to tenham Sergio Reguilong Reguilong merupakan salah satu back muda berbakat produk Akademi Real Madrid Musim lalu ia kesulitan mendapatkan jam bermain di Real Madrid sehingga ia dipinjamkan ke Sevilla Bersina di Sevilla, Reguilong tidak melanjutkan harirnya di Real Madrid Ia memutuskan untuk menerima pinangan Tottenham di musim panas ini Salah satu media bernama Express mengklaim bahwa Real Madrid sepertinya menyesal dengan keputusan mereka menjual Reguilong Maka dari itu nih, mereka disebut ingin memulangkan sang back dalam waktu dekat Tim pelatih Madrid ingin memulangkan Reguilong karena mereka khawatir akan performa Marcelo Back asal Brazil itu performanya cenderung merosot di awal musim ini Mereka takut situasi ini akan terus berlanjut Itulah mengapa mereka menilai Reguilong lebih baik dipulangkan dalam waktu dekat ini Menurut laporan tersebut, Real Madrid bisa dengan mudah memulangkan Reguilong Ketika mereka menjual sang back ke Tottenham, mereka memasukkan klausul buy back Mereka hanya perlu membayar 45 juta euro ke Tottenham untuk sang back Real Madrid diberitakan sangat serius mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul rilis tersebut di bursa transfer terdekat Sejauh ini, Reguilong tampil cukup mengesankan di Tottenham dengan membuat dua asis bagi The Daily White Kelatih Everton Carlo Ancelotti menuding bahwa hukuman kartu merah yang diberikan terhadap Lucas Dine Dalam lanjutan Liga Premier Inggris melawan Southampton di St. Mary Stadium pada minggu 25 Oktober lalu dipengaruhi oleh rumor yang meredar di media Rumor yang dimaksud Ancelotti terkait dengan santernya pemberitaan terkait Everton selepas hasil derby Merseyside kontra Liverpool pekan lalu Saat itu, keeper Everton Jordan Pickford melakukan jegalan yang membuat back Liverpool Virgil van Dijk naik meja operasi untuk menangani cedera lutut Kemudian soal pelanggaran berbahaya lain dari Richard Risen terhadap Thiago Alcantara yang berhujung kartu merah Dine sendiri menerima kartu merah pada menit ke-72 saat meninggal back sayap Southampton Kyle Walker Peters Dari belakang, situasi 10 melawan 11 jelas tak membantu Everton yang sudah tertinggal 0-2 akibat James Ward-Prowse dan cari Adams di pertandingan itu Spender today, you'll now lose another player to suspension in Luka Dini What was your view of the challenge that led to the red card? I think it was a joke, the red card, because it was not intentional Maybe it could be yellow, but for sure it was not a violent conduct So they could check better I mean maybe all the rumors that all the week where we can speak for the against the Richard Risen Affected the decision and if it is like this is not right, it's not fair Kekalahan, Koterset Hampton merupakan titik hitam pertama Everton di musim ini Yang sebelumnya melewatkan lima laga nirkalah Pasukan Ancelotti sementara tetap bercokol di puncak kelas men kendati raihan 13 poinnya disamai oleh Liverpool kemarin Everton masih punya keunggulan selisih gol surplus 5 dibanding surplus 1 milik rival sekotanya Segitu dulu info berak bola kali ini Jangan lupa di subscribe, like dan komen Stay positive and healthy Bye